Intro Pemirsa Pemerintah Kota Banjermasin menggelar presentasi bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Banjermasin di hadapan BPK RI Kalimantan Selatan membahas langkah strategis dalam melaksanakan capaian 3T yakni testing, tracing, dan treatment di Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota Banjermasin Pemirsa Pemerintah Kota Banjermasin menggelar presentasi bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Banjermasin di hadapan Tim Badan Pemeriksa Keuangan RI BPK RI Perwakilan Kalsol Senin 23 November 2020 Presentasi tersebut berisi pemaparan langkah-langkah strategis Satgas Penanganan COVID-19 Kota Banjermasin dalam melaksanakan capaian 3T seperti testing atau pemeriksaan, tracing, penelusuran kontak, dan treatment, perawatan, atau isolasi Kegiatan di Aula Kayuh Baimbai tersebut dibuka pelaksana tugas Wali Kota Banjermasin, Hermansah Dalam sambutannya, Hermansah menyatakan Pemko Banjermasin bersama Satgas COVID-19 sudah berupaya maksimal melakukan pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-19 di daerah ini Sementara itu BPK RI Perwakilan Kalsol melalui Wakil Penanggung Jawab Tim Pemeriksa Kinerja Penanganan COVID-19 Kota Banjermasin menjelaskan tujuan pemeriksaan untuk menilai efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara dalam kondisi darurat pandemi Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Banjermasin, Hamli Kursani Kepala Dinas Kesehatan, Mahlir Yadi Kepala Pelaksana BPBD, Muhammad Hilmi Wakaporesta, AKBP, Sabana Atmojo dan Kasdim Banjermasin, Letkol Suhardi Aji Muhail Banjar TV Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! selamat menikmati